Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada aniversari apa ini Prof? Ya ada macam-macam Pusen pernikahan Ini padahal Nonton semua anak-anak ini Pasti happy banget ya Punya bapak seperti ini loh Ya kan Kan ini bapak ekopi darmo Luar biasa ya Prof ya Meskipun sekarang ini banyak sekali masalah atau problematika Tapi kita tetap harus bisa Happy gitu kan ya Prof Kadang bisa happy Kadang kita juga bisa serius gitu ya Prof Kalau sekarang ini Profesor Jojo melihatnya Seperti apa sih Prof? Kondisinya Ini Mbak Tika dan jamaah kopi darmo Sekarang harus dihafalkan Prof Siapanya adalah jamaah kopi darmo Nah Alhamdulillah cara ini Terselenggara lagi untuk kedua kalinya Ya bersama Mbak Tika ini dengan TV 9 Dimana Sekolah Pasar Sarjana Sebagai sebuah kampus kepemimpinan Menghadirkan pemimpin-pemimpinnya Untuk itu nanti Insyaallah melalui YUM Akan hadir Profesor Dr. Badri Munir Sukojo Direktur Sekolah Pasca yang sekarang ada di Jakarta Sedang memperdalam geopolitik Mbak Wow Ini kan bicaranya geopolitik Geopolitik Geekonomi Pertahanan nasional Betul Kebetulan di Universitas Pertahanan Nasional Di Universitas Unhan itu Dan ini nanti juga mudah-mudahan bisa gabung Tepat pada waktunya Dan langsung kita hadirkan juga YUM Tidak sembarangan ilmuwan Prof Rudi ini namanya Kalau di kampus murusi akademik Tapi beliau adalah guru besar Di bidang ekonomi pembangunan Tapi juga pernah jabat komisaris Bang Jati Nah punya tabungan dah di Bang Jati Ada dong pastinya Orang Jawa Tibur harus punya dong Nah ini dulu komisarisnya Wah berodoh lagi Gitu Jadi Problem kehidupan selalu ada Dan Allah itu mentakdirkan Manusia itu hidup pasti ada problema Tetapi Akhir terbaik dalam kehidupan manusia itu Adalah bagaimana dia mengelola problemnya Contoh Kalau hari ini Dalam konteks kehidupan bernegara Mbak Tika Oh yang namanya rupiah Oh yang namanya rupiah Ya lagi Oh Mbak Sodor dan pelorot-pelorotan Berusutan Berusutan Ada yang naik daun Ada yang lagi berusut ya Tapi gak sampai tiarap Karena masih ada TV 9 Ya Nah Kemudian dolar mencoba Memperkuat diri Dolar Meskipun dalam konstelasi Politik internasional Bagaimana Amerika Relasinya di timur tengah Kan gitu Juga punya masalah Bagaimana hubungannya Kemudian dengan Rusia Di Eropa Timur Dan Ukraine misalnya Dan bagaimana konstelasi Kedamaian Keamanan di Laut Cina Selatan Dan kawasan-kawasan ASEAN Luar biasa Semua menyuguhkan problem Tapi Setiap selamat tani Tulur-tulur jamaah ini Ya toh Istihoza jalan terus Ya toh Istihoza yang jalan Solawatan jalan Rame semua Tandanya apa Oh ekonomi masih berjalan Baik-baik saja juga ya Baik-baik saja Baik-baik saja Nah fenomena ini Ada kekhawatiran Dolar yang tinggi Rupiah yang agak melemah Tapi kehidupan Masyarakat kita Kan sepertinya Sedang baik-baik saja Fenomena itulah Yang akan dikupas nanti Di satu sesi kita ini Bersama Prof Rudi Bersama Prof Badri Dan itu Tugasnya Mbak Tika Sebagai host Nanti gajime host Lata ambil lagi kain Free lah ya Buat Prof ya Kali sekali lah Iya Begitulah yang akan Kita kubas nanti ya Jadi Prof Kalau misalnya tadi kita Juga sempat Membahas tentang Geopolitik ya Prof ya Sesuai sekali dengan Tema kita nih Sore hari ini Yaitu tentang Keberlanjutan Pembangunan ekonomi Dalam dinamika Geopolitik global Jadi secara global nih Prof ya Nanti kita bahas Tidak hanya di Indonesia saja Tapi secara global Kalau dari Profesor Rudi sendiri nih Prof Singkat saja nih Kalau kondisi yang saat ini Seperti apa Untuk di Indonesia dulu deh Prof Ya Mbak Ika dan Jamaah Kopidara TV 9 ya Jadi Indonesia adalah negara terbuka Ini penting Atas berdiri dengan open ekonomi Jadi aktivitas ekonomi di dalam negeri Indonesia tentunya ya Kalau di Jawa Timur di dalamnya Maka ada pengaruh dari eksternal Atau global lah Karena terbuka tadi ya Prof ya Terbuka tadi ya Contohnya misalnya Berkaitan dengan lalu lintas modal Yang disebut dengan capital Outflow bisa terjadi Modal masuk ya Outflow keluar bisa terjadi Outflow, inflow bisa terjadi Nah ini bisa berpengaruh pada kondisi ekonomi juga Yang kedua terkait dengan perdagangan Bisa kita ekspor, bisa kita impor Itu juga bisa berpengaruh pada kondisi Indonesia juga Nah itulah makanya Dalam kondisi open ekonomi Kita harus sudah siap Artinya dari sisi pemerintah tentunya ya Sebagai pihak yang mengamankan Segala salah satunya Berkaitan sebagai fungsi Dan sebagai regulator ya Itu harus menjalankan Proses perencanaan yang sebaik-baiknya Yang tentunya juga Di sini tentunya dukungan dari dunia usaha Bagaimana dalam pengelolaan bisnis itu Karena gini Berkaitan dengan terjadinya capital outflow Capital inflow Export-import Tidak terlalu juga dari dunia usaha Makanya disitu ketelibatan dunia usaha Juga ketelibatan yang lainnya Yang pemangku kepentingan lainnya Jadi awal ini kita diskusikan bahwa Kondisi keterbukaan Indonesia Baik di sisi ekonomi Bahkan aspek yang lainnya juga bisa terjadi Tonton misalnya Aspek sosial Mobilitas penduduk Berpengaruh juga ya Prof? Bisa berpengaruh Penduduk atau warga kita yang bekerja di luar negeri Atau juga mungkin warga luar negeri asing yang bekerja di kita Itu perlu penelengganan juga Kalau yang dari Sukabumi ke Surabaya Lokal ya dalam provinsi Itu antar kota antar provinsi Jadi mengawali diskusi kita Mbak Tika dan Kabahan Kopidara TV9 Indonesia harus sudah siap menghadapi kondisi-kondisi ini Karena akan berpengaruh pada proses pembangunan Indonesia Dalam pencapaian khususnya berkaitan dengan upaya kita Mengurangi miskinan Mengurangi pengangguran Upaya kita menciptakan kesempatan kerja Termasuk juga meningkatkan kualitas hidup kita Dari sisi kesehatraan Gitu Mbak Tika Jadi memang semua itu Pasti akan ada masalah Dan juga problematika gitu ya Prof Yang penting kita bagaimana caranya Untuk menyikapi Dan yang menarik tadi itu Mbak Tika Dari Prof Rudi memang selalu mengejutkan saya Kenapa terkejut nih Prof? Apa yang bikin terkejut kali ini? Biasanya kita ini kan lalu lintas jalan Jalannya jalan raya darmo bisa Tapi ini tadi kan lalu lintas modal Lalu lintas kapital Coba ini gimana lalu lintas kapital Itu biar dibayangkan yang Kano, cak, toh, 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 bakso itu Gimana itu lalu lintas kapital Ini bahasanya Profesor Mbak Salahkan Tugas kita bagaimana membaksukan bahasa ini Iya, 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 iya Prof gimana nih Prof? Gimana Prof? Gimana Prof ini? Prof tapi nanti kita simpen dulu jawabannya Ya siap Bagaimana cara membaksukan 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 Profesor ini Benar-benar untuk orang-orang yang pintar ya Sekelas Profesor ini kita harus membahas ya Namanya tentang geopolitik di bidang aspek ekonomi Begitu ya Prof ya Lagi melangit Lagi melangit Berupa bentang-bentang Bentang-bentang nakdatul ulama Tapi ingat Bentang-bentangnya ke bumi dong Ke bumi Nah untuk itu sekarang bumi kan Mbak Kalau di langit kejauhan ini dibang di buminya gitu ya Prof ya Tapi di kompidarmu ini satu-satunya tempat kita bisa membahasakan ya Prof ya Bahasa-bahasa yang sekelas Profesor ini Tapi kita bisa paham gitu loh Prof Tadi Profesor ini sempat membahas yang namanya Dua capital Itu capital apa tadi Prof? Bisa dilanjut Prof? Daripada saya salah sebut Paling enak Sudah ada pakarnya langsung saja dijelaskan Oke Mbak Tika dan Jamaah Kopidarat Di V9 Di Marhum Berada ya Jadi gini Awalnya kita kan berbicara tentang penduduk Indonesia Ya Penduduk Indonesia kan Dimana mereka yang siap masuk ke pasar kerja Atau tanda petik ya Mencari pekerjaan Mencari pekerjaan Ini bahasa bakso-nya ini Ya bakso-nya Mencari pekerjaan kan banyak ini ya Mulai dari mungkin lulusan SMP ya Atau SMA Bahkan mungkin yang berganti pastinya tentunya ya Nah itu kan jumlahnya tiap tahun meningkat ya Mungkin ada juga yang sudah diciptakan Disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Kementerian Restek Yaitu dengan program MBKM Sampai mereka nanti siap berwirausaha Ada yang sudah ke sana Tapi ada yang siap juga masuk pasar kerja Nah ini kan butuh Aktivitas investasi Ya Yang bisa menghasilkan pekerjaan Ya Nah tentu yang pertama itu Yang kedua Dari aktivitas investasi selain menghasilkan nanti lapangan pekerjaan Tentunya juga akan menghasilkan produk barang dan jasa Yang akhirnya mendorong ekonomi tumbuh Ya Pastinya itu ya Pastinya Jadi dalam konteks ini Maka dalam proses pembangunan itu Perencanaan yang disusun oleh pemerintah Ya Dalam target pertumbuhan ekonomi Target kesempatan kerja Ya Dan sebagainya itu tadi Termasuk bayang untuk mengurangi kemiskinan Pengangguran sebagainya Maka Maka salah satu variable yang menjadi berat penting adalah investasi Oke ya Nah investasi itu bisa berasal dari kegiatan yang disiapkan oleh penduduk Indonesia Jadi Misalnya Pak Jujo Nah siap-siap Ada kelebihan dana besar nih ya Ada yang ditabungkan ya Ada yang dibelikan mungkin rumah untuk kos-kosan ya Atau juga Atau acara hari ini Ya ada yang mungkin dibelikan untuk dunia usaha Untuk suatu bisnis ya Supaya lebih berkembang gitu ya Prof ya Berkembang ya Berkembang untuk kepentingan menghasilkan profit untuk diri sendiri Tapi juga untuk bisa memberikan kesempatan kerja pada masyarakat ya Dan juga menghasilkan produk yang artinya ekonomi akan tumbuh gitu ya Tetapi dalam proses pembangunan perencanaan itu Ternyata tidak cukup dana dari dalam Ya dari dalam negeri ini Maka diundanglah dana dari Luar Pihak-pihak yang ada di luar negeri Ya Diundang Nah diundangnya itu ada yang masuk ke pasar modal Yang masuk di investasi beli surat utang negara Ada yang beli saham dan sebagainya Itu disebutkan investasi portfolio Portfolio investment Investasi lah ya Prof ya Investasi ya Investasi dalam bentuk surat berharga Ya ya oke oke Emang ada surat yang gak berharga Tapi ada surat yang gak berharga Surat cinta masih disimpan Oh berharga itu disimpan di dompet Ada investasi yang disebut dengan investasi langsung Poring direct investment atau gampangnya yang namanya penanaman modal asing Jadi mereka datang mendirikan pabrik Ya gitu pabrik Di Indonesia begitu ya Ya bahagian pabrik Indonesia Ada investor dari luar negeri Dari negara A ya Kemudian mendirikan pabrik disini Kemudian tadi menghasilkan produk Menghasilkan kerja dan sebagainya Masuknya modal itu ya Baik dari pasar modal maupun FDI Itu bersaing Tiap negara bersaing Jadi adalah misalnya investor dari Amerika Dia bisa memilih Pilih Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan manapun Yang penting bagi mereka menguntungkan Oke Makanya dalam investasi ini Baik yang di portfolio investment tadi Ataupun investment Itu Indonesia harus menyiapkan Ya menyimpan instrumen yang menarik mereka datang Menarik mereka datang Bahasanya iklan gitu ya Iklan Indonesia ini seperti apa sih gitu loh Untuk itu tadi disinggung Negara itu mengundang Mengundang penanaman modal investasi Maka ada undang-undang penanaman modal Undang-undang kan undang gitu Bisa aja deh pro-bio Memang ada undang-undang Jadi undang-undang penanaman modal asing ada Kemudian kalau sudah diundang gitu Layanan yang baik Yang lagi disinggung Pak Presiden Jokowi menarik Ini kan urusan layanan publik Kenapa pentas di Singapura Lancar disini kok enggak Karena izinnya ruwet katanya lagi Salah satunya Jadi kemudahan-kemudahan investasi itu apa saja Ini yang perlu prof Dijelaskan Siapa tahu Ya jamaah ini mau investasi Invest Jamaahnya itu loh Kok enggak prof? Jadi di dalam upaya kita menarik investasi Terutama investasi yang langsung Yang diri mendirikan dunia bisnis di Indonesia Usaha di Indonesia Langan pabrik Ya mengenai pabrik Maka itu persaingan luar biasa Makanya ada namanya East of Elf Doing Business Kemudian dalam berusaha Contoh Kemudian dia mencari tanah Mencari lahan ya Kemudian dia menjadikan izin bangunan Itu diperingkat itu Ada lembaganya Semua orang kan berlomba-lomba Itu memudahkan kemudahan Tadi yang disampaikan prof Separto Itu juga menarik Kenapa keujian disana Lebih mudah dibanding kita Itulah koreksi yang harus dilakukan oleh kita Masuk konsen-konsen itu juga Untuk tumbuhan ekonomi juga Berarti prof Yang penting itu Tubuh atau roto Yang tumbuh tapi juga yang merata Jadi itu yang pertama Yang kedua Tentu tadi saya sepakat Bahwa yang datang itu Investasinya tidak hanya di Pulau Jawa Tapi juga seluruh Indonesia Supaya merata tadi ya prof ya Cuma yang menjadi perhatian kita Itu adalah investasi yang di pasar modal Yang portfolio investment Kenapa? Dua investasi ini agak berbeda Kalau yang FDI Yang PMA Yang dimendirikan pabrik tadi Kalau sudah sudah naruh duitnya sini Untuk keluarkan lama itu Kuit ya Ya prof kita harus sudah telepon Tuh gitu Tuh gitu ya Maksudnya biar keluarnya lama Masih bersama kami di Kopidarmokop Dar bareng orang-orang pintar Masih bersama dengan Profesor Jojo dan Profesor Rudin Membahas tentang problematika geopolitik Yang ada hubungannya dengan perekonomian di Indonesia Tadi Prof sempat membahas tentang Untuk orang-orang luar Apapun Apa namanya istilahnya Akan Masuk ke Indonesia gitu kan ya Untuk membangun pabrik Lebih tepatnya nih Prof ya Itu tadi Kira-kira untuk Yang Untuk pertumbuhan ekonomi Yang tidak hanya Tumbuh saja Tapi merata Nah yang sudah terjadi Kondisinya saat ini Seperti apa Prof? Ya Kalau investasi langsungnya Misalnya mereka Di bidang Sektor primer ya Seperti pertambangan Tentunya Akan tersebar di Provinsi-provinsi di luar Jawa ya Oke Yang mana adalah Sektor pertambangan Jadi dari luar juga bisa investasi Ke Indonesia begitu ya Prof? Bisa Tapi memang Sekarang ini ada ketentuan Dari pemerintah Mereka juga harus mengajak Partner Dalam negeri Harus Termasuk Subpartner UMKM Itu yang harus dipaksakan Rugi dong Kalau kita Langsung lepas Buat luar ya Prof ya Oke Mbak Dika Dan Jawa Kopi Darat KTV9 Yang menarik itu Kalau kita berjadikan investasi Adalah investasi yang Di pasar modal Kursi investment Kenapa? Karena investasi ini Bisa terjadi Masuk Ke Indonesia Cepat Pagi katakan Sore bisa keluar Nah inilah Tanpa pamit Tanpa pamit Tanpa pamit Tanpa ketok pintu Itu yang sekarang Lagi ini ya Prof ya Yang sulit dipetakan gitu ya Prof ya Nah ini Bisa terjadi Karena Sepemilik Modal Pemilik dana tadi Tidak melihat Aspek-aspek Katakan Nasionalisme Aspek apa Yang penting Dia adalah Rasionalisme Yaitu Yield Atau keuntungan Yang dia diterima Oke Yang penting untung gitu Ini bisa Dia pindah Dari suatu negara Ke negara lain Semudah itu Semudah itu Nah biasanya Yang terjadi Pemindahannya itu Alah negara Imaging market Seperti Indonesia Ke negara besar Yaitu yang sering terjadi Dalam sekian Puluh tahun terakhir ini Alah ke Amerika Serikat Wah merasa dihianati dong Prof Indonesia Tidak setia ini Penyebabnya apa Biasanya Prof Mereka pindah Mereka pindah Mereka dihianati Tidak setia Tadi Tadi Pemilik modal Mata uang itu Tidak mengenal Janji Tidak mengenal Setia Tidak mengenal Nasionalisme Yang ada adalah Keuntungan profit Begitu Ada Tawaran sesuatu yang menarik Di negara lain Terutama negara besar Nah itu yang terjadi Pada saat ini Yang terjadi Yaitu Bank Central America Yang disampaikan Tidak menurunkan Suku bunganya Karena Suku bunga Amerika Pada saat ini Sangat tinggi Dan menarik Bagi pemilik modal Di seluruh dunia Tidak hanya di Indonesia Tidak hanya di Indonesia Tapi di semua negara Itu semua Pada pergi sana Ke Amerika Jadi yang uang negaranya Lemah ini Tidak hanya kita berarti Tidak hanya kita Tapi Tapi Gini loh prof Maksudnya Uang kita Meskipun sekarang Dikatakan lemah itu Misalkan kita ini berdaya kok Kenapa Laris toko-toko Coba Apalagi ibu-ibu kita Nah Pegang Beli online Jalan Langsung Gitu kan ya Padahal kalau Setras sedikit Itu langsung Udah gak usah jauh-jauh Kemana-mana Di dalam rumah Udah langsung Check out Langsung happy lagi Ini suara perempuan Curhat Yang ditransfer itu ada Gini ya Kalau gak ada Ini baru kita mikirin Ini perekonomian Misalnya gak baik-baik saja Kalau situasinya semacam itu Roh Rudi Tadi itu Orang bisa begitu saja mudah Ini karena ada problem hukum Sebenarnya Di dalam investasi Kok bisa Meninggalkan begitu saja Menelantarkan negara deh Itu kira-kira Kalau dalam persaingan ekonomi Sangsi ekonominya ada Enggak itu Prof Jadi kalau tadi Ada dua butuh investasi Yang masuk Dalam suatu negara Sayang Indonesia tadi Jadi masuknya Dana dari luar negeri tadi Yang berbentuk Foreign direct investment Atau sebut dengan Penanan modal asing Pendidikan pabrik Ya itu gak ada masalah Karena dia sudah menanakan Investasinya di Indonesia Yang jadi masalah adalah Mereka yang membeli Surat berharga Di pasar modal Indonesia Bursa efek Indonesia Ini menangkut saham berarti? Iya Menangkut saham Jadi mereka langsung saja Begitu tidak menarik Dan menarik negara lain Langsung keluar Dan ini terjadi Semua negara tadi Jadi apa yang terjadi Di Indonesia Malaysia Thailand Timur Tengah Begitu Amerika Sekarang ini tidak Goyang Ya Sekarang ini Menarik untuk itu Makanya sekarang ini Dolar Di semua mata uang Adalah menguat Di semua mata uang dunia Menguat Karena apa? Tadi Uang yang di seluruh dunia itu Mengalir ke Amerika Kesana Nah inilah memang Harus ada kesepakatan ya Di negara-negara Terutama anggota G20 Grup 20 Indonesia kan anggota Grup 20 ya Duduk bersama Membah sini Artinya bahwa Fenomena di Amerika itu Jangan menjadi Permasalahan Keputusan Amerika sendiri Artinya menjadi Permasalahan Dan juga Kejadian Fakta kepentingan Di negara seluruh dunia Itulah Mbak Tika Jangan-jangan Negara-negara G20 ini Sudah duduk bersama Di Zoom masing-masing Tapi belum kumpul bersama Duduknya bersama Di Amerika Presiden yang bahas Di China bahas Di Australia bahas Lewat Zoom Nah ini kita tunggu yang muncul Lewat Zoom ini Kita juga akan bahas bersama Dengan Profesor Badri ya Kemudian tersampai ini Prof, tapi kalau untuk Indonesia sendiri nih Prof Dengan adanya Permasalahan itu tadi ya Prof Yang kira-kira Memungkinkan gak sih Prof Kalau Indonesia tidak mengikuti Yang pasar modal tadi Untuk investasi yang seperti itu Memungkinkan tidak Prof Memungkinkan Jadi gini Jadi Pembangunan itu kan Membutuhkan pembiayaan ya Contoh Saya punya usaha Saya memutuskan Usaha saya ini dibiaya dari mana Karena kalau Dengan dana Contohnya Memang punya usaha Pengadaian banget Prof ini Kada Kau sepatnya pengadaian Kau sepatu ya Kau sepatu ya Kau sepatu ya Saya diaprojojo Punya usaha nih ya Nah dana yang dimiliki Untuk pengembangan Bisnis Kurang Kurang ya Kurang ya Kurang Maka dana yang diberikan Oh saya memutuskan Untuk pembiayaan Melalui jalur perbankan Oh Bisa ya Prof Bisa perbankan Mengajukan kredit Dan sebagainya Tapi kalau diperbankan Ini kan Juga menjadi Sangat penting adalah Dana yang diberikan Juga terbatas kan Nah ya Prof Kita simpen dulu nih Prof Oke Nah hasianya nih Prof Apakah Indonesia bisa Seperti itu ya Saya masih ada bersama dengan orang-orang pintar Ada Prof Jojo Ada juga Prof Rudy Ini-ini pintar beneran Ya kan ya Seperti kita bahasnya sesuai Yaitu tentang Dinamika geopolitik global Tadi kita sempat membahas Tentang perekonomian nih Prof ya Bahwa Indonesia sebenarnya Bisa juga loh Tidak mengikuti Tidak memasukkan Orang asing Negara asing Untuk bisa investasi Pasar modal nih Prof ya Tapi kalau misalnya dari Sisi Swasta Gitu kan ya Prof ya Kalau misalnya sektor swasta Yang kira-kira mendukung Keberlanjutan pembangunan ekonomi Di Indonesia ini Bagaimana perannya nih Prof Ya Jadi kita lanjutkan sedikit ya Mbak Jika Boleh Jadi katakan tadi Prof Jojo Punya bisnis nih Untuk dikembangkan Maka Prof Jojo punya pilihan Mau mendapatkan dukungan Dari perbankan Atau Ya Mungkin Go public Go public artinya Pertanya Prof Jojo Didaftarkan di Bursa efek Dengan menjual saham Atau obligasi Kebanyakan kalau Pertanyaan ada saham Saham Siapa yang membeli saham Bisa pemilik dana Atau investor domestik Atau Indonesia Atau investor dari Luar negeri tadi Jadi jamaah kopdar juga bisa ya Bisa Bisa Terbuka Terbuka Yang menjadi Pursa efek Pursa efek Ada di Unar juga ada toh Nah miniaturnya Nah itulah yang menjadi Penting adalah Yang pada waktu membeli Dari luar negeri Jadi dia bisa membeli sahamnya Pursanya Prof Jojo Bisa juga meninggalkan Yang tadi Bagaimana yield Atau keuntungan Yang diterimanya Kondisi perubahan-perubahan Yang terjadi di Bank Sentral Amerika Eropa Itu sebenarnya Banyak dilihat Dari keputusan Pada umumnya ya Ada variable Yaitu Namanya inflasi Nah inflasi itu Terjadi Bisa naik Bisa turun Seiring dengan fenomena Yang tadi sampaikan Prof Jojo Yaitu aspek geopolitik Nah Jadi geopolitik ini Benar-benar ini ya Prof ya Sangat berpengaruh Sekali ya Prof ya Gimana Tidak berpengaruh Tak kalah Situasi politik nasional Kita saja Menjelang pilpres dulu Dan sekarang Urusannya menjelang Pilkada Tapi ini Kalau dikapitalisasi Prof Rudi Kampanyenya Banyak Bakso lah Jadi sampai di UMKM pun juga Terut meningkat Jadi menjaga stabilitas Ekonomi warga Nah diin kita Bukan urusan tambang Tapi yang urusan-urusan Jualan di kaki lima Itu bagaimana Tetap berkelanjutan Tadi Biar sustain Maka KPU Suka-suka lah Menyelenggarakan Eventnya Nuansa politiknya ada Tapi ekonomi ada Bahkan di UMKM UMKM Jualan ada Dan sekarang ini Fenomenanya Prof Rudi Menarik Investor asing Banyak membuka Resto Iya Restoran Bener enggak Apa itu Restoran Thailand Oh Surabaya ini Ada beberapa tempat Ya bak urung Baru loh ini Baru Kata sebut Belum iklan Di Kini 9 Endorse ya Untuk tuh biar ini Kan ada Mahasiswa yang sedang Mendengarkan Ini yang punya Untuk jaringan Thailand Filipin masuk kita Turki Masakan-masakan Turki Masuk Korea juga loh Prof Apalagi kan ya Sambil nonton Jepang Masuk ingin ya kan Investasi di kuliner Tapi kemudian Tenaga kerjanya Anak-anak kita Warga nadihin Tenaga kerjanya Kan itu Ada investasi asing Masuk Jualan kuliner Kebutuhannya Menyerap tenaga kerja lokal Bahkan jamaah Tahlil Jamaah Yasin Jamaah Deba Ngerti Deba Jamaah Selawat Iya no Kemudian Jamaah Istihoza Jadi Saya pikir Hal yang sangat sederhana Kita pikirkan Bagaimana investasi-investasi itu Menyasar di bawah Bisa hidup Dan sekarang Tampaknya ada fenomena itu loh Prof Iya Jadi situasi politik Tidak akan banyak terganggu Bahkan Menyongsong Gawi politik Kalau bisa tiap minggu Ada pilihan Karena tiap minggu ada kampanye Dan pas kampanye Karena memang sudah merambah ke bagian bawah puluh gitu ya Prof ya Martabak biasanya Cuma modelnya gitu ini nanti ada Martabak Filipin Martabak Thailand Nanti itu ya Terus Martabak Jepang Martabak manusia Semacam-macam Karena rasanya itu bisa macam-macam Dan akhirnya tumbuh ekonomi ini Saya pikir Saya ini kan tidak memberi kekhawatiran Prof Karena sekolah pasca punya magister ekonomi kesehatan Dan masyarakatnya Ekonomi kadang-kadang jungkir balik Tapi tetap sehat Memang semuanya harus berkesinambungan Bekerja sama Begitu ya Prof ya Tidak bisa dalam satu aspek saja Begitu ya Prof ya Ya Prof Jadi untuk sektor swasta sendiri memang juga ada peran ya Prof ya Peran swasta sangat besar Peran swasta sangat besar Itu yang mereka bergerak di sektor Artinya pelaku usaha besar Ada pelaku usaha menengah Ada pelaku usaha kecil Ada pelaku usaha mikro Bahkan ada pelaku usaha ultramikro Itu semua di Indonesia atau dari luar nih Prof? Indonesia Ada yang dikerakan oleh pebisnis dari Indonesia Ya Prof kan kita harus jadikan Harus jadikan dulu Karang-karang kena ultramikro Ultramikro Masih membahas seputar yang namanya geopolitik global Di bidang sektor aspek ekonomi Ini bersama dengan Prof. Rudy Dan juga Prof. Jojo Prof mungkin bisa dilanjutkan tadi sampai mana ya Prof ya Sangat banyak sekali loh bahasanya Ultramikro Jadi ultramikro ini adalah usaha rumahan Ini kalau bahasiswanya pas kesarjana udah faham Usaha rumahan yang kecil Ya memang sekarang ini harus didukung ya Dan pemerintah itu men-support ini Bahkan di Kementerian Keuangan itu ada skema pembiayaan namanya SIUMI Nama ISUMI Jadi ultramikro Untuk mereka-mereka ini Kecil usahanya ya Kemudian atas sedikit namanya mikro Ya mikro akan ada namanya program kur ya Usaha rakyat Itu kesana termasuk usaha untuk yang skalanya kecil Dan sekarang ini berkembang luar biasa Baik yang berbasis Tadi Prof. Jojo bilang kuliner ya Faso Sioma Sebelak Martabok Nah itu Kemudian yang berbasis Pariwisata Sudah berkembang Artinya dengan kondisi Indonesia saat ini ya Kita optimis Meskipun kondisi global dengan geopolitik yang tensinya sangat tinggi ya Permasalahan di Eropa Timur ya Permasalahan di Timur Tengah Kemudian di Semenanjung Cina ya Lalu Cina Selatan Agak memanas Tetapi Indonesia Insya Allah dalam kondisi Ekonomi kita ya masih terjaga dengan baik Semenanjung Korea Semenanjung Korea Itu Nah kita harapkan dalam momentum tahun 2024 Ya memasuki tadi sampaikan Prof. Jojo Yaitu momentum Pilkada Ini juga Aman Lancar Sukses Dan justru memberikan dukungan Pergerakan ekonomi Skala kecil tadi itu Jadi kalau misalnya saya tarik benang merahnya ini Kita meskipun ada Dinamika seperti itu Problematika seperti itu Tapi kita yang Warga ini gak usah terlalu khawatir gitu ya Prof. Jojo ya Ya Saya yakin Mbak Tika Dan Jama'ah Kopi Dharma Problem hidup itu selalu ada Dan kita tetap optimis Mengenal Allah Mengenal Rasulnya Bersolawat Dan saya yakin Teman-teman ahdiin ini Punya kreativitas yang luar biasa Yaitu Urib iku Urup Urup iku Ubet Jadi pokoknya ini Gelem urib Gelem uba Gelem ubet Insya Allah semuanya Bisa berjalan Jadi kita tetap masa depan Dengan dinamika Geopolitik macam-macam Di Semenanjung Macam-macam Semuanya itu Pelajaran kita Semua pelajaran kita Di Korea Utara Korea Selatan Kehadiran Putin Kemarin itu loh Prof Ramainya seperti apa Di Amerika sendiri Seperti apa Percayalah bahwa Kita tetap Mencintai negeri ini Cinta rupiah Bro Kekaduhi simpenan lio ya Cinta rupiah Kita cinta rupiah Jangan buka aib lah Itu tandanya Kebanggaan Sebagai warga negara Dan insya Allah nanti Kemudian Bagaimana Ormas Di Nahdlatul Ulama Ada Urusan tambang Bisa diserahkan Dan anak-anak Nahddin ini mampu semua Dan itu akan Menimbulkan Satu geliat ekonomi Geliat ekonomi Yang akan Tumbuh besar Dan warga Nahddin Khususnya kami Yang di sekolah Pasar Sarjana Uner Di Universitas Air Langga Insya Allah selalu Berbagi optimisme ini Orang miskin itu bukan orang yang tidak punya spesial rupiah Kata pepatah tua Mbak Tika Orang miskin adalah orang yang tidak punya optimisme tentang masa depannya Nah itu tadi ya Istilahnya menyerah begitu ya Prof ya Jangan menyerah Untuk itu syarat tetap Tambah jalan Nah iso Seminggu bisa Di tahun berikutnya Begitulah Mbak Tika Luar biasa ya Prof ya Memang kita harapannya Tetap harus selalu optimis Bagi warga negara Indonesia Tetap juga menjaga perekonomian Indonesia Dan berharap juga Berekonomian Indonesia ini Tetap bisa tumbuh Dan juga merata Begitu ya Prof Tumbuh Kembang Suara Baik terima kasih Terserawahnya Profesor Jujur dan juga Prof Kudi Tadi kita juga berharap Bisa bergabung dengan Profesor Badri Tapi memang ada Sedang Acara di Jakarta Wah luar biasa Tapi tetap Arwah Allahumu'afiq Ila'ahu amitari Jangan lupa ya Ya Terima kasih Pemirsa Dan juga jamaah dari Kopi Darmo Kopi Darbareng Orang-orang pintar Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bawarakatuh Bawarakatuh Terima kasih